Intro Halo Raiders, selamat datang kembali di channel Lotto Raiders Bersama saya Angga, kali ini saya bersama Suzuki GSX-S150 Yang sebelumnya saya sudah mereview Suzuki GSX-R150 di Circuit Sentul dan di Jalan Raya Dan sekarang yang bersama saya ini Suzuki GSX-S150 Apa aja perbedaannya? Mungkin kalau dilihat sekilas, pasti kalian melihat perbedaannya antara full fairing dan naked Nah inilah versi nakednya Suzuki Lampunya tetap sama Sekarang dia memakai batok yang sekaligus melindungi speedometer Yang berbedanya lagi plat nomor Kalau GSX-R itu plat nomornya ada di bawah dan S ini ada di atas Sedangkan GSX-S juga berbeda di lampu sen yang sekarang posisinya ada di atas Kalau di GSX-R itu ada di bawah Kemudian di GSX-S ini sudah memiliki ada shroud Stroud ini untuk melindungi radiator Dan undercall untuk melindungi mesin Desain naked pada Suzuki GSX-S150 dengan tema Alter Ego cukup berbeda dibanding GSX-R yang full fairing Otomatis wajahnya berbeda, lampu depan masih sama tapi tidak berada di fairing Pada GSX-S lampu depan dibungkus batok dan menempel di stang Batoknya juga melindungi speedometer Batok itu sekaligus juga dudukan buat plat nomor depan yang ada di atas lampu Tidak di bawah lampu lagi seperti GSX-R Link masih sama tapi karena tidak ada fairing Kini digantikan shroud untuk menutupi radiator Lalu di bagian bermesin ada undercall atau bodi bawah yang terpisah dari shroud Yang melindungi mesin dari cipteran ton air Perbedaan terbesar berikutnya adalah stang Posisinya lebih tinggi 100mm dari GSX-R yang underyoke Sekilas hanya stang yang berbeda Padahal banyak komponen yang tidak bisa saling tukar Misalnya shockbreaker sebenarnya lebih panjang beberapa mm dari GSX-R Begitu pula juga segitiga Stang atas yang memiliki racer untuk stang Stangnya sendiri lebih lebar sehingga secara keseluruhan GSX-S ini lebar 45mm dari GSX-R Selain itu semua kabel dan selang rem lebih panjang Di sekitar stang speedometer masih sama dengan GSX-R Tapi tampak beberapa perbedaan lain Seperti tidak ada keyless Kuncinya biasa dengan shutter keylock seperti pada satria Kemudian beralih ke bagian belakang mesin Perubahan makin sedikit Karena tampak hadir kickstarter di sebelah bagian kanan Lalu berbicara mengenai sumber tenaga Mesinnya sama persis dengan GSX-R150 Dengan kapasitas 147,3 cc Mesin ini tenaga maksimum 18,9 dk Pada 11.000 rpm Dan torsi 14 Nm pada 8.500 rpm Perbedaan lain, GSX naked ini juga dilengkapi standar tengah Karena ada standar tengah ini Ground clearance lebih rendah 5mm dari yang pairing Kehadiran standar tengah ini sebenarnya agak lucu Karena pada GSX ini tidak ada behel atau apapun di bagian belakang bodi sebagai lokasi pegangan Bicara riding position Kita coba langsung di motor Tinggi saya 170 cm Duduk pada jok yang posisinya 785 cm dari permukaan jalan Terasa cukup nyaman Tinggi jok ini sama dengan GSX-R Jadi saat berhenti posisi duduk saya tetap sama Tapi langsung terasa berubah ketika menggapai standar Posisi standar yang lebih tinggi 10 cm Bikin posisi duduk lebih tegak Harusnya motor ini jauh lebih enak buat jalan jauh Kebetulan kami dapat kesempatan untuk riding bersama Suzuki Indonesia Menjajal GSX-R150 ini Turing cukup jauh dari Jakarta ke Purwoperto Melalui Bogor, Puncak, Bandung, dan Garut Let's go Perjalanan kami lakukan selama 2 hari Dimulai dari dealer Suzuki Sunter Jakarta menuju Garut di hari pertama Rute dipilih melewati Bogor Lalu menuju Puncak Pas untuk istirahat sebentar Kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandung Melewati Cipanas, Dianjur, dan pada Larang Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Garut, Jawa Barat melalui Nagrek Perjalanan sekitar 235 km cukup menantang Karena melewati beragam kondisi jalan lalu lintas Awal perjalanan, kami beberapa kali kena macet dan padat ke jalanan Posisi berkendara GSX ini sangat tegak Stam dengan mudah terjangkau sehingga memudahkan manuver pada padatnya lalu lintas Bahkan sempat kena macet lagi di jalan Soekarno-Hatta Bandung Bahu dan lengan jauh dari kata pegal Pas banget nih posisi riding buat anda yang suka berkelana atau riding jauh Sampai Garut pun kami merasa cukup segar Sambil membayangkan apa jadinya kalau membawa GSX-R yang full fairing Wah, pasti butuh puluhan pitstop nih Posisi riding ini juga bikin pede saat melahap jalanan berliku di puncak pas Ruas Cipanas-Cianjur atau ruas jalan menuju Garut Stam yang lebar memudahkan mengontrol motor apalagi tanki sangat ramping Sehingga membuat motor terasa sangat ringan Uniknya, kaki-kaki GSX ini punya komposisi yang sama dengan saudaranya yang bergende Sporty Ban depan lebar 90mm dan ban belakang lebar 130mm Cukup kuat mencengkram aspal terutama saat kering, begitu juga saat basah Handling masih terasa cukup mantap, ya asal tahu batasnya karena hujan, bikin aspal lebih licin Hal serupa kami rasakan pada hari kedua, rute dari Garut langsung bertemu jalan berliku di Majenang hingga Wangon Bedanya, jalur selatan dihiasi banyak lubang Kombinasi yang pas buat menjajal suspensi GSX-S150 ini Bantingannya cukup lembut, sedikit banyak mirip dengan GSX-R Kombinasi yang unik karena bikin karakternya empuk tapi tetap enak handlingnya Sayangnya, komposisi jog plek sama dengan GSX-R Busa jog tipis sehingga terasa pegal kalau lighting jauh Kami rasakan bagian bokong mulai terbakar setelah perjalanan di atas 100km Mulai pindah-pindah posisi duduk buat mengurangi rasa pegal Tenaga pun cukup enak buat perjalanan jauh Memang di putaran bawah khususnya gigi 1 dan 2 terasa agak lemas Tapi, di atas gigi 3, responnya cukup baik Kami banyak gunakan gigi 5 untuk touring dengan kecepatan sekitar 60-70 km per jam Torsi memadai dengan putaran mesin bertenaga dilentang 5000-7000 rpm Nah, lebih lengkapnya lagi mengenai performa dan konsumsi ban bakar Kami akan mencoba lagi setelah ada unit tes resmi dari Suzuki Indonesia Demikian fast track review kami mengenai Suzuki GSX-S150 Sembari touring dari Jakarta ke Purwoperto Jangan lupa subscribe ke channel Autorider Klik like jika Anda menyukai video ini Bagikan juga ke teman-teman Anda yang butuhkan informasi mengenai sepeda motor ini Khususnya Suzuki GSX-S150 Dan tinggalkan komentar Anda di bawah ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!